Saudara polisi mengungkap kasus mutilasi yang dilakukan seorang terapis pijat di Malang, Jawa Timur. Mutilasi dilakukan karena korban protes. Guna-guna yang dijanjikan pelaku untuk menarik perhatian orang yang disukai korban tidak berhasil. Dari hasil pemeriksaan pada pelaku, diketahui korban dan pelaku saling mengenal melalui aplikasi kencan. Lewat aplikasi tersebut, pelaku bilang ia bisa melakukan guna-guna. Berasa tertarik, korban menghubungi pelaku untuk memakai jasa pelaku memikat orang yang disukai korban. Namun, belakangan korban protes karena merasa guna-guna tersebut tidak berhasil dan terjadilah cekcok yang berlanjut pelaku membunuh korban. Pelaku juga memutilasi korban dan mengubur jenazah korban. Kemudian korban menghubungi pelaku untuk memakai jasa si pelaku untuk menyampaikan guna-guna ke seseorang, kepada pelaku. Kemudian setelah tidak berapa lama, kemudian korban kembali lagi ke pelaku menyampaikan bahwasannya tidak berhasil dan korban merasa tersinggung. Kemudian cekcok mulut antara korban dan pelaku, sempat terjadi adu fisik. Kemudian pelaku mengambil selurit yang ada di bawah meja di dekat si pelaku ini. Kini polisi masih memeriksa sejumlah saksi, termasuk istri pelaku yang tinggal tak jauh dari lokasi kejadian. Warga sekitar juga akan diperiksa mengingat lokasi kejadian yang berada di permukiman padat penduduk. Tim Liputan, Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Untuk mengetahui perkembangan penanganan kasus mutilasi yang dilakukan seorang terapis pijat di Malang, Jawa Timur, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Nadifa Rahma. Nadifa, fakta apa saja yang telah terungkap dari hasil pemeriksaan oleh polisi? Ya, Juna dan Saudara, sebelum hilang dari ingatan kita, memangnya di sebelumnya di Kota Malang juga ada kasus mutilasi yang dilakukan oleh suami kepada isinya. Nah, saat ini diperlukan lagi kasus mutilasi yang serupa, tapi jadi dilakukan oleh seorang di penjajat atau orang yang sebagai tukang sijar, begitu ya, kepada pasiennya sendiri. Nah, setelah kepolisi mendalami syafis ini dan juga memeriksa pelaku yang berprofesi sebagai tukang sijar ini, akhirnya ditemukan titik terang dan juga berkait dengan kronologi pembunuhan dan juga mutilasi korban ini. Jadi, awalnya pelaku dan juga korban ini memang bertemu dan berkenalan melalui aplikasi CINCAN secara online seperti itu. Dan di sini pelaku juga mengatakan bahwa ia bisa melakukan dengan gunakan musikam seperti ini, dan akhirnya korban ini terkarif dan menggunakan jasa dari pelaku tersebut. Namun, setelah menggunakan jasa tertunggu, setelah korban ini akhirnya protes dan komplain kepada pelaku, kenapa tidak manjur seperti itu ya. Dan akhirnya tunggulah adu mulut dan juga cecok di rumah kos yang juga digunakan sebagai tempat praktisnya seperti itu. Dan akhirnya di sini pelaku akhirnya membacok korban, dan juga cecokan harinya ia membunuh senjata tajam untuk membunuh dan juga memutilasi korban seperti itu. Dan sebelumnya, seperti yang kita ketahui, di sini dilakukan di rumah kos yang disewa oleh pelaku. Jadi di sini di dalam satu rumah kos ini ada dua kamar, yang satu digunakan untuk praktis ijatnya seperti itu, dan satunya digunakan sebagai tempat tinggal suami dan juga istrinya tersebut. Seperti itu. Ya, Nadiva, untuk kasus ini telah terjadi tiga bulan lalu. Lalu bagaimana kronologi polisi bisa mengungkap pelaku melakukan mutilasi? Ya, memang benar. Untuk kasus ini sudah dilakukan tiga bulan lalu, tepatnya pada Oktober 2023. Memang pada Oktober 2023 lalu ini, Ketua RW setempat sempat menemukan mobil yang diparkir di sekitar daerah kos milik pelaku di sini dan Ketua RW tersebut juga sempat bertanya kepada warga sekitar siapa yang memiliki mobil tersebut tapi tidak ada yang memiliki, sehingga ia melaporkan kepada polisi. Dan polisi akhirnya menduga bahwa mobil tersebut adalah milik korban yang waktu itu dinyatakan hilang. Orang Surabaya yang dinyatakan hilang dan terakhir berkomunikasi dengan pelaku. Sehingga di sini pelaku pun juga sempat dipanggil oleh polisi, tapi karena kurangnya bukti akhirnya pelaku ini masih dibebaskan. Tapi setelah itu polisi juga terus mendalami kasus ini dan menemukan beberapa bukti percakapan dan juga menemukan beberapa bagian potongan tubuh korban yang dikubur di dekat sungai, dekat kos pelaku di sini. Akhirnya pada Kamis malam minggu lalu, di sini polisi menjemput dan menangkap pelaku di rumah kos dan juga sebagai tempat praktik pijaknya di sebut. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jurnalus Pemimpas TV, Nadia Farahma dari Malang, Jawa Timur.